Pasukan Ukraina mengatakan bahwa serangan balik mereka di kota terbesar kedua Kharkiv telah memungkinkan mereka untuk memukul mundur pasukan Rusia. Ini salah satu kemunduran paling signifikan bagi Moskow sejak dimulainya invasi. Para pejabat militer Ukraina mengatakan bahwa mereka telah berhasil mendorong militer Rusia ke utara kota Kharkiv dengan satu unit mencapai perbatasan Rusia-Ukraina. Pasukan Ukraina merilis video mereka mengibarkan bendera negara di garis perbatasan. Oleh Sinyehubov, Gubernur Kharkiv, mengatakan bahwa penduduk Kharkiv masih dalam bahaya dari Moskow, meskipun penembakan Rusia telah berkurang secara signifikan. Pasukan pertahanan wilayah Kharkiv terus bertahan dan melakukan operasi serangan balasan yang sukses, kata Sinyehubov. Pasukan angkatan bersenjata Ukraina mencapai perbatasan negara di utara wilayah Kharkiv. Sementara pasukan Rusia berusaha memfokuskan sebagian besar upayanya untuk mempertahankan posisinya dan sedang mempersiapkan serangan di daerah Isyung. Rusia terus menyerang garis depan di Luhansk selama akhir pekan dalam upaya lanjutan mereka untuk menguasai bagian timur Ukraina. Penasihat wali kota Mariupol Petro Andriusenko mengatakan, pasukan Rusia yang sekarang menguasai kota Mariupol telah mulai membersihkan puing-puing yang mengotori kota pelabuhan selatan, setelah berbulan-bulan pengeboman dan penembakan. Kepala Ukraina wilayah Sumi Dmitryo Zivitsky mengatakan Ukraina mampu menahan pasukan Rusia yang mencoba maju di wilayahnya. Pasukan Rusia yang mencoba menerobos perbatasan ke wilayah Sumi, mampu ditahan oleh pasukan Ukraina. Pasukan Rusia melepaskan tembakan ke daerah perbatasan dengan mortir, peluncur granat, senapan mesin dan senapan mesin ringan. Penjaga perbatasan bertempur dengan pasukan Rusia, yang mundur keluar perbatasan. Penjaga perbatasan tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton